hasilnya terbakar lihat ya hasilnya terbakar matus jadi servisan kali ini perbaikan kali ini gagal ya dikatakan gagal lah karena radionya itu FM yang bisa disebar ini kan gak bisa oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di jalan hasilnya service salam satu hobi elektronika di video kali ini saya akan berbagi tutorial service lagi barang elektronik yaitu memperbaiki sebuah radio 3 band FM AM SW radio dengan music player seperti ini radio plus mp3 player dengan kerusakan mati total gak bisa nyala ini kata yang punya baru saja beli belum lama beli baru terus baru dipakai sekitar satu minggu langsung tau-tau mati gak gak bisa sinyalakan gak pangi sama sekali oke sebelum itu saya letakkan marah penyarmatullahi wabarakatuh selamat menaikan ibadah kuasa wabarakatuh 1041 jenis ya semoga semua umat dan ibadah yang kita laksanakan di bumi suci ini dan terima awas dan kita pulang mendekat berkah di pulang berkah di bumi suci wabarakatuh oke semangat berkuasa oke simak langsung videonya seperti ini radionya masih dibungkus kardus karena katanya baru-baru saya beli langsung rusak dibakai seminggu ya ini saya buka dulu kardusnya kita coba telusuri rusaknya saya ambil dari kardus seperti ini radionya merknya first class FCR823 ini ada musik player-nya atau MP3 player untuk MP3 radionya ada 3 band band FM AMSV tapi sekarang digulangkan FM cuma band FM ya seperti ini kata-kata seperti itu coba saya nyalakan ya tombol on gak nyala sama sekali apakah ada colokannya mungkin ada centernya juga ini saya coba pakai charger-nya tabel stacker ke stop kontak sudah saya tancapkan saya nyalakan centernya juga mati lampu lightnya mungkin utus apa ya apakah ada si kering si kering yang putus ya dan ini lampu indikatornya nyala untuk charger seperti ini ini charger posisi on charger ini saya nyalakan ya radionya klik langsung ngedrop lampu indikator langsung drop ini seperti ini saya nyalakan on nah lampu indikator langsung redup ya sebelum posisi off ini sebelum di on di on kan masih terang charger-nya pas di on langsung redup jadi tegangannya drop kita langsung aja kita bongkar radio ini dari kita telusuri kita cek-cek apakah komponen yang rusak saya jelaskan lagi oke ini sekarang radionya sudah saya bongkar seperti ini dalamannya komponen atau rangkaian-rangkaian dalamnya seperti ini semakin lama maksudnya semakin bertambahnya jaman semakin apa canggihnya teknologi sekarang kualitas rangkaian atau kit radio fma msw ini jadi lebih simple ya mungkin kualitasnya jadi lebih buruk gampang rusak karena cuma seperti ini nggak pakai trafo ini ada charger dari electric valent maksudnya tidak pakai trafo ya pakai rangkaian step down dari kapasitor resistor dan dioda seperti itu tidak pakai trafo sama sekali di sini tidak ada trafo ya tidak ada bisa dilihat teman-teman nggak ada trafonya jadi ini dari soket charger AC ini masuk ke kapasitor ini filter ini untuk step down ini seperti di charger center bisa center emergency pakai seperti ini nggak pakai trafo semakin lama kondisi dan kualitas radionya semakin buruk jadi dijadikan simple dan agak rusak watt nya pun tidak besar kadang kemelotak bisa jernih tapi lama-kelamaan nggak awet seperti ini saya akan cek-cek dulu tadi tegangan bisa masuk charger nyala lampu indikator nyala tapi tidak bisa dinyalakan tidak bisa bunyi ketika dinyalakan di-onkan radionya lampu indikator redup menandakan tegangan drop saya akan cek dulu mungkin dibongkar ini dulu ya nanti saya infokan lagi apa yang harus dicek dan apa yang harus diganti oke seperti itu tetap stay tune di channel lantur servis jangan di-skip jangan lupa di-subscribe dan like dan sekarang ini sudah saya balik rangkaiannya seperti ini kebelakangnya layout pcb nya jadi ini radio merk cina keluaran cina jadi seperti ini kualitas pcb dan kualitas rangkaiannya semakin buruk jadikan satu ic seperti ini kalau radio jaman dulu yang masih pakai tuning ini pakainya potensio bukan farco untuk tuning cari siarannya itu cari-siar radio ini pakainya potensio biasa ini 100 kg sama seperti video yang sebelumnya sudah saya upload tentang radio merknya internasional itu juga merk cina ini juga merk cina sama rangkaiannya cuma beda ada rangkaian mp3 playernya aja untuk radio dan ini untuk musik player mp3 playernya ini yang saya katakan tadi dari input tegangan input tegangan asid 120 volt untuk charger masuk ke ini kapasitor tadi ada resistor dan ada dioda penyarah dioda break ini setelah itu sudah diturunkan menjadi sekitar 6 volt biasanya 6 volt atau 7 volt biasanya ini juga ada soket apa ini disini ada soket out out 4.0 volt 4.0 volt outnya 4 ada charger juga DC 4,5 volt dan 6 volt solar panel sama aja cuma memper memper mempercantik apa produk aja sebenarnya sama aja disini semua dikasih resistor oke saya akan cek dulu apakah ada soldier yang kendor biasanya seperti ini ada soldier yang kendor atau resistor yang putus biasanya oke saya akan cek dulu oke teman-teman jadi radio plus mp3 player ini ternyata kerusakannya itu berada terletak pada IC ini IC driver untuk power amplifier nya jadi kemarin ini sudah beda hari kemarin saya cek ternyata ini sudah saya suplai menggunakan adapter atau power suplai bekas komputer 5 volt untuk suplainya menggantikan baterai saya cek seperti ini lampu charger ternyata terang sini saya on posisi on saya tempatkan di posisi mp3 player untuk musiknya flashdisk ya pakai flashdisk disini disini lampu indikator untuk mp3 player nyala bisa dilihat ya lampu merah ini kedip-kedip setelah dicolokkan flashdisk nya dan flashdisk nya bisa terbaca ini ada lampu nya yang enggak betul jelas oke jadi kenapa saya vonis IC ini rusak karena disini juga sudah ada tanda-tanda bahwa IC ini pecah atau gosong ini bukas IC mungkin meledak dan di output speaker ini untuk speaker ini saya cabut ini output nya ini dari IC sudah shot alias consulate saya cek pakai tester coba ini saya cek pakai tester di mode di di bagian output speaker speaker ini di bagian output speaker saya cek nah sana shot ya consulate padahal ini speaker belum saya pasang berarti sudah menentukan bahwa IC ini rusak ya shot gitu dan saya cek tegangannya juga normal ini saya probe hitam saya tempatkan di ground terus ini saya cek disini supply untuk IC driver power amplifier nya ini tegangan terbaca normal 4,65 sekitar 4V sampai 5V normal terus ini dari output juga normal terus saklar atau switch selector untuk pilihan radio FM AMSW dan MP3 nya juga keluar semua tegangannya 5V sekitar 4,6 ini USB juga normal ya terus di IC sini ini kan ada input ini input sinyal input sinyal audionya jadi ini posisi musik musik terbaca oleh MP3 player ini harusnya disini ada tegangan ini di kapasitor sini ada tegangan naik turun nah ini adalah tegangan sinyal output audio dari IC utama atau IC radio dan IC MP3 player ini berarti membuktikan bahwa IC ini berusak tidak bisa mendrive atau tidak bisa menguatkan suara dari IC radio atau IC MP3 disini juga panas temperatur atau suhu dari IC driver amplifier ini sangat panas ini saya pegang sangat panas ini ya di input sinyal dari kapasitor nah ini masuknya ke bagian potensio kapasitor ini dan di seri pakai resistor ini masuk ke input sinyal audio dari IC ini dari potensio ini saya cek posisi volume maksimal pol nah itu tegangannya output sinyal audio dari MP3 player dan radionya terbaca naik turun naik turun karena MP3 sudah mengeluarkan sinyal audio tapi tidak bisa lolos penguat suara ke speaker karena IC-nya rusak ini nah berarti ini IC betul rusak oke karena IC ini susah dicari ya spare part IC ini susah nyarinya karena ini merk Cina ini saya ganti aja saya akali pakai power driver amplifier mini yang menggunakan satu transistor satu resistor aja seperti apa cara mereka oke simak akali IC ini dicopot dulu jadi tidak mengganggu terus diganti pakai transistor ini oke apakah bisa tentunya bisa nah ini IC driver power amplifier ini sudah saya lepas dipakai flip dan solder biasa saja sudah lepas oke saya akan akali langsung pakai transistor tadi saya bersihkan dulu oke kita mulai cara mengakali driver amplifier radio ini semua dilepas dulu dari mulai IC driver yang tadinya rusak short terus pendukung pendukung seperti resistor kapasitor di bagian output IC bagian speaker disini ada resistor saya cabut nanti saya akan ganti tadi ada kapasitor juga kapasitor nonpolar ini juga ada kapasitor ini resistor ini kapasitor saya lepas ini kapasitor menuju ke bagian potensio jadi nanti di kapasitor ini saya akan ganti menggunakan kapasitor 100 mikro 35 volt dan disini juga dilepas kapasitor untuk feedback ini pokoknya yang dekat dengan IC ini dilepas kecuali resistor ini sebagai view tegangan jangan dilepas oke langsung saja kita pasang komponen komponen nya saya jelaskan cuma kita solder dulu pasangkan ilko 100 ini 100 mikro 100 mikro volt nya terserah 100 mikro ini yang kaki negatif min ke bagian potensio output dari potensio ini output nya terus positif nya ini nanti dipasangkan ke transistor nya nah ini jadi positif kaki utup positif dari ilko nanti masuk ke basis transistor npn yang penting npn ya kalau disini saya pakai c18-15 yang lebih besar sedikit ya c9-45 juga bisa atau bc5-47 juga bisa cuma beda pasangan kakinya aja urutan kakinya kalau ini basisnya di kaki nomor 3 seperti ini nah saya akan solder dulu seperti ini setelah terpasang seperti ini jadi transistor saya balik ke bawah biar mudah ya ini kaki nomor 3 ke kutu positif ilko dan ini untuk kaki emitter dari transistor nya nanti ke ground dari supply radio ini ground nya ini ilko ini ilko supply jadi ini ilko jadi ini nanti disambungkan kesini seperti itu dan nanti kolektornya langsung masuk ke output speaker output amplifier nya tapi yang plus ini sudah terpasang emitter ke ground terus kita pasang resistor nya nah resistor 1 kilo ini pakai resistor 1 kilo ohm gelangnya warnanya coklat hitam merah 1 kilo pakai yang 1 per 4 watt juga boleh ini terlalu besar kalau perpoten kan kecil ya tempat nanti dipasangnya dari output speaker output kolektor tadi ke bagian basisnya jadi untuk feedback ini oke saya pasang dulu ya sudah terpasang resistor untuk feedback ini 1 kilo dari output transistor yaitu kolektor transistor ini kan masuk ke speaker negatif ya ini di feedback pakai resistor dipasang ke bagian basisnya atau ke bagian positif yang tadi setelah itu yang terakhir yang terakhir kita pasangkan jumper atau kabel ya bisa pakai kabel seperti ini jumper dari kaki ini tadi kan yang positifnya speaker belum dipasang ya belum ada sambungannya kalau negatif kan sudah output dari transistor dan feedback nya sekarang kita pasang jumper dari suplai positif 5V 4-5V tadi 5V ke bagian positif ini positif speaker seperti ini jumper jadi di jumper ke bagian output speaker oke sudah selesai cara modif atau mengakali rangkaian amplifier nya sudah di jumper dipasang semua jumper plus positif ke speaker yang satunya tadi sekarang kita akan uji coba saya akan cek dulu apakah sudah nyala jadi cukup simple cara modif atau cara mengakali IC driver atau bagian power amplifier nya yang rusak tadi dengan menggunakan rangkaian amplifier atau driver amplifier sederhana seperti ini menggunakan satu transistor oke saya akan coba dulu oke jadi saya tadi coba-coba ganti transistor tetap sama aja suaranya kecil ya tadi pakai transistor C1815 suaranya tetap kecil yang bisa cuma modul mp3 player cuma untuk bisa memutar musik atau flashdisk untuk radio nggak bisa jadi saya coba colokkan oke terjadi kayaknya isinya terbakar kayaknya coba coba dilihat dulu IC terbakar lihat ya IC terbakar tuh nah meletus IC nya meletus bosku jadi jadi itu IC untuk radio FM AMSW nya ini ya IC driver dan IC utama untuk radio FM AMSW nya terbakar tadi sudah saya coba jadi ini rusak ya mungkin rusaknya gara-gara ini menyebabkan IC driver power amplifier nya menjadi juga terbakar karena tadi mengeluarkan tegangan sekitar 3V dan menyebabkan IC regulator 3,3V juga ikut konser jadi radio ini yang bisa diselamatkan cuma mp3 player nya ini untuk putar musik memori memory card memory card dan flash disk USB untuk mutar mp3 untuk radionya sudah tidak bisa diselamatkan karena IC sudah gosong sudah terbakar jadi keluar asap ya warjin ini kalau dicarikan IC nya ini tipenya S148 14825 itu sudah jarang sekali karena radio cina radio jepang atau panasonic itu masih polytron panasonic itu masih bisa atau sub itu masih bisa dicarikan IC nya penggantinya kalau ini radio cina susah sekali nyari spare part IC nya itu jadi sudah lah yang bisa diselamatkan cuma mp3 player nya aja yang bisa bunyi jadi servisan kali ini perbaikan kali ini gagal ya dikatakan gagal karena radionya untuk FM yang bisa disetel untuk kelan ngan gak bisa dinyalakan gak bisa nyala ya cuma mp3 aja jadi dikatakan gagal service kali ini oke mungkin itu bisa menjadi pengalaman ya pengalaman yang sangat berharga karena tadi juga sudah mencoba eksperimen mengakali atau modif driver amplifier nya tadi sempat bunyi mp3 player nya ya terus radion juga gak bunyi karena isinya terbakar jadi mungkin dapat pengalaman dari service kali ini karena tidak jadi gagal dia udahlah yang penting tadi sudah berusaha hasilnya juga hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan karena semua hasil itu hanya hasil dan apa ya yang menentukan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala kita cuma bisa berusaha seperti itu teman-teman jadi sekian dulu video kali ini semoga bisa menjadi pelajaran salam sukses salam satu api tetap semangat berpuasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati